Jajasan Lembaga Bantuan Hukum Cendrawasi Celebes Indonesia atau LBHCCI mengadakan dialog interaktif sehari dengan tema Dialektikal Penerapan Hukum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Revolusi Industri LBHCCI mengundang peneliti senior Asia University, pengamat pembangunan SDM dan pakar pemberdayaan masyarakat CSID, CBFRM, FMSRB, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Andes Owin Jasmani Jamaludin, selaku narasumber utama. Dalam penerapan materinya, Prof. Owin memaparkan sosok paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan sesuai Pemenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang paralegal. Pengamat pembangunan SDM dan pakar pemberdayaan masyarakat Kemendagri itu menyampaikan tugas paralegal meliputi penelitian hukum, menyusun dokumen hukum, mengkoordinasikan pertemuan klien dan melakukan berbagai tugas administratif terkait dengan kasus hukum. Sementara itu, Direktur LBHCCI Advokat Rus di SHCFLE mengatakan kegiatan penyeluhan hukum yang digagas YLBHCCI tidak hanya terpusat di Kota Sorong. LBHCCI memiliki program kerja tahun 2024 untuk memberikan penyeluhan kepada masyarakat di kampung-kampung, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar sadar hukum. Kita ada kegiatan penyeluhan khususnya untuk program LBHCCI sendiri atau lembaga jeneralan televisi Indonesia, kita sudah ada program. Program ini bukan hanya untuk di Kota Sorong, tapi kita akan turun di kampung-kampung untuk memberikan pemahaman yang terhadap masyarakat. Pertama, kami sendiri yang berpikir bahwa penyeluhan ini penting sekali karena siswa dengan amanah undang-undang yang berhubungan dengan paralelan bisa penting. Nah, bahkan kita sudah hantu, sehingga Indonesia ini sudah juga melakukan pendidikan paralelan, baik dari angkosan 1, 2, 3, 4, sampai kelima, tadi pun juga sudah selesai, dari tanggal 26, 27, 28, itu kita sudah lakukan. Nah, sekarang, dalam waktu dekat ini, kami juga akan turun ke lapangan, tentunya kami akan membawa ke misi, dalam bagian bagaimana masyarakat bisa sadar hukum. Kegiatan dialog interaktif tersebut dihadiri oleh toko pemuda, toko masyarakat, pemerintah, serta melibatkan mahasiswa-mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Kota Sorong. Anggera ini sumbung CWM Channel.